Problem Gibran, dia belum bisa memahami hakikat seorang pejabat publik, apalagi presiden dan cawapres, itu seharusnya bicara di level kebijakan, bicara di level ideologi dan paradigma pembangunan. Keberadaan Gibran ini akan menjadi sebuah presiden buruk bagi proses demokrasi kita. Berkat etika lingkungan, Cak Imin saya beri B+. Pak Mahfud B, Gibran bisa F. Kesabaran publik akan habis dan ya kemarahan itu akan lebih terkonsolidasi untuk perubahan. Kemarahan publik justru sesuatu yang saya selalu tunggu dan itu yang kita harapkan jauh lebih baik daripada ketika publik apatis atau ketika publik isinya hanya memuja-muja penguasa. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini hari yang luar biasa, saya menghadirkan suara narasumber yang luar biasa pula. Beliau ini adalah sosiolog ya, tapi lebih dikenal sebagai novelist. Dan Alhamdulillah beliau datang jauh-jauh dari Yogyakarta. Assalamualaikum Mbak Oki. Waalaikumsalam Mbak Abraham. Ya netizen namanya Oki Madasari. Mbak Oki ini mengajar di University of Singapore ya. Kemudian pendiri CEO Omong-Omong Media. Ini menarik. Omong-Omon kan sekarang lagi. Omong-Omon. Kemudian ada yang menarik pernah menulis buku tentang korupsi, 86. Tapi yang fenomenal itu novel pertama Mbak Oki ya, judulnya Entrok. Bercerita tentang kekuasaan yang otoriter dan militeristik di zaman Orde Baru. Kayaknya paling tepat nih hari ini kita berdiskusi dengan Mbak Oki. Karena rasa-rasanya Mbak Oki, zaman ini sepertinya ya. Saya ini berada di zaman Orde Baru, pernah jadi aktivisi di zaman ini. Kayak mirip-mirip Orde Baru. Ya agak mirip-mirip. Ada apa ya, atmosfernya seperti kayak Orde Baru. Tapi oke lah, kita tidak membahas dulu Orde Baru. Kita membahas dulu peristiwa tentang debat Cawapres. Lagi-lagi debat itu kan sebenarnya kalau kita lihat ya, dia membicarakan tema yang cukup menarik karena mengenai agraria ya, kemudian masyarakat pedalaman, masyarakat adat, dan yang lebih seksi lagi mengenai food estate. Tapi kesemuanya ini kalau menurut saya, kalau kita bisa simpulkan ini kan berbicara tentang ketimpangan sosial. Seperti itulah. Ini bedanya Mbak Oki nih, sosiologi. Tapi sebelum kita berdiskusi ke arah sana, saya ingin mengomentari sedikit. Ada yang menarik Mbak Oki ya, tiba-tiba Gibran ini sepertinya mempertontonkan sesuatu yang tidak wajar menurut ukuran saya. Kenapa? Ada hal-hal yang sudah diperingati. Tata cara di debat itu misalnya gak boleh keluar dari podium. Toh dia tetap keluar dari podium dan tidak ditegur oleh moderator. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan istilah atau singkatan, tetap dia menggunakan istilah. Yang ingin saya tanyakan Mbak Oki, apakah yang dilakukan Gibran ini sebenarnya ingin menutupi kelemannya, bahwa dia termasuk orang yang cukup goblok? Ya, mungkin itu juga. Dan Bang Abraham yang bilang dia termasuk goblok. Tapi kalau dari saya pertama-tama akan melihat, debat itu kan sebenarnya ruang adu gagasan. Dia bisa kita lihat sebagai ruang terhormat untuk adu intelektualitas. Apa yang dilakukan Gibran itu dengan segala gesturnya, dengan apa yang dia katakan, bagi saya adalah bentuk dia tidak menghargai intelektualitas, dia tidak menghargai forum debat KPU, dan dia tidak menghargai kesempatan publik untuk mendapatkan gambaran, gagasan dari masing-masing cawapres. Dia anggap itu tidak terlalu penting, dan dia perlakukan itu dengan gayanya yang penuh gimmick, disrespectful, dia sama sekali tidak menghargai semua itu. Kalau dalam bahasa orang kita nih, tetangga-tetangga kita, songong lah dikit-dikit. Jadi ini songong anak pejabat? Ini, saya pikir kalau Gibran bukan anak seorang presiden, dia tidak akan berani melakukan itu. Jadi memang kesongongan itu terbentuk dari situasi latar belakang yang dia miliki, dia merasa dia punya kekuasaan, dia merasa punya backup yang bisa melindungi dia. Dia merasa punya privilege ya sebagai anak presiden? Dan dia maju pun karena privilege. Dia berada di ruang debat itu, sesungguhnya karena privilege yang dia miliki. Bukan karena kemampuan? Saya tidak pernah melihat itu. Kita sekarang kembali ke sejarahnya, dia bisa maju sebagai cawapres, bagaimana yang terjadi di MK, ini sudah banyak dibahas di speak up-nya Abraham Samad ini kan. Jadi dia sudah melanggar etika pun menganggap biasa aja. MK-MK kan sudah jelas mengatakan bahwa putusan itu melanggar etik. Nah, artinya kan sebenarnya legitimasi dia itu patut dipertanyakan. Oke, sah secara hukum, tapi kan kita sebagai publik itu tidak melihatnya punya legitimasi untuk berada di panggung debat cawapres itu. Panggung terhormat ya. Lalu kemudian itu mengkonfirmasi apa yang kita takutkan. Memang dia belum layak berada di situ. Kemampuannya, kualitasnya, bagaimana dia mengelola dirinya, mengelola sikapnya, itu tidak layak untuk menjadi calon wakil presiden. Oke, ada sebagian orang mengatakan, walaupun saya keberatan dengan narasi ini, bahwa Gibran katanya kritis, tegas, jadi jangan di challenge, karena itu perlu bagi anak muda. Tapi saya tidak melihat itu. Definisi kritis itu apa sih? Kalau dari saya kan jelas, kita semua harus punya kemampuan berpikir kritis dan keberanian berpikir kritis. Kritis itu selalu questioning power. Mempertanyakan kekuasaan, mempertanyakan otoritas, menyuarakan apa yang kita anggap tidak benar, menyuarakan kebijakan yang kita anggap akan merugikan orang banyak. Itu kritis. Apa yang dilakukan Gibran tidak ada hubungannya dengan kritis itu tadi. Dia kan, kita melihat langsung bagaimana yang dia omongin, bagaimana gestur dia. Gimana itu Bang Abraham? Gini kan, saya tidak melihat jawabannya profesor, maksud. Itu kan tidak ada hubungannya dengan kebijakan dan kepentingan publik. Itu semata hanya ditujukan untuk menyerang lawan debatnya. Dan kalau orang tumbuh dalam lingkaran dunia akademik yang memang terbiasa dengan debat, terbiasa dengan adu gagasan, yang seperti itu tidak layak ada, sudah tidak ada dalam ruang lingkup rasionalisasi di sebuah ruang debat. Apalagi ini jelas-jelas untuk kepentingan publik. Atau memang mungkin ini semakin terkonfirmasi bahwa Gibran ini kan sebenarnya orang yang tidak pernah ada di dunia akademis. Bahwa katanya ijasanya S1-nya itu bukan S1. Apa ini semakin terkonfirmasi? Katanya semacam kursus saja di luar negeri. Ya, bisa jadi. Lembaga itu ada kan dan saya tidak akan berkomentar apakah ijasa itu asli atau palsu itu ruangnya lain. Anggaplah asli. Ah, dia punya ijasahnya itu. Tapi intelektualisme seseorang itu tidak semata ditentukan oleh ijasahnya. Oke, dia lulusan luar negeri. Tapi sikap dia tidak mencerminkan seorang intelektual, seseorang yang terdidik dengan tradisi intelektualisme yang seharusnya ada di level perguruan tinggi. Tidak ada sama sekali. Jadi kalau menurut Mbak Oke, pertarungan atau perdebatan itu keluar dari hakikat debat yang seharusnya. Iya, dan ini bukan pertama kalinya. Di debat Gibran sebelumnya kita juga melihat sendiri kan. SGIE, apa tuh? Sekarang kan jadi sego goreng iwa empal gitu kan, jadi jok gitu. Tapi bagaimana dia melontarkan singkatan itu, itu bentuk ketidakpahaman Gibran pada tujuan debat. Dia masih menganggap ini level cerdas-cermat, tebak-tebakan. Saya pikir problem Gibran sebenarnya juga dia belum bisa memahami hakikat seorang pejabat publik, apalagi presiden dan cawapres, itu seharusnya bicara di level kebijakan. Bicara di level ideologi dan paradigma pembangunan. Nah, itu yang saya takutkan belum dimiliki oleh Gibran. Jadi, kedua debat yang dihadiri Gibran, dia belum memperlihatkan kepada kita semua bahwa dia berbicara dalam konteks gagasan, kebijakan, paradigma. Belum ke situ ya? Belum, belum. Masih terlalu rendah? Operasional? Masih terlalu rendah dan dia menarik level debat itu menjadi lebih rendah. Jadi akhirnya gara-gara Gibran, problemnya bukan hanya Gibran seorang yang berada pada problem itu, dia menarik level debat cawapres menjadi rendah dan gagal untuk memberikan yang terbaik pada publik. Oke, kalau begitu, berarti kita bisa simpulkan perdebatan yang dilakukan Gibran, yang langsung melakukan penyerangan terhadap dua pasulan lain, itu semakin mengkonfirmasi kepada kita bahwa sebenarnya profil Gibran ini adalah profil yang belum sepantasnya dimajukan sebagai cawapres ya. Iya, jadi dan kita sebenarnya posisi kita jelas ya Bang Abraham, saya orang yang sangat mendukung kepemimpinan anak muda, saya mendukung anak muda tampil, tapi ketika ada seorang anak muda yang memang kapabilitasnya, kemampuannya dipaksakan, apalagi dengan repot-repot mengubah aturan demi memberi karpet merah pada dia, gitu kan, jelas memang keberadaan Gibran ini akan menjadi sebuah presiden buruk bagi proses demokrasi kita. Oke, kalau begitu berarti sebenarnya kita tidak sedang mempersoalkan muda atau tidak mudanya seorang calon pemimpin, tapi kita lebih mempersoalkan calon pemimpin itu harus punya kualitas, intelektualitas, dan integritas. Oke, dan yang menarik lagi, misalnya kemarin juga Gibran sempat melakukan challenge terhadap Cak Imin mengenai singkatan, lagi-lagi singkatan yang dia persepsikan bahwa itu sebenarnya singkatan itu sebenarnya makna atau usulan-usulan yang sudah disampaikan si Thomas Limbo, seperti gitu ya, bahwa nikel tidak terlalu penting, yang paling penting itu litium, baterai litium sebenarnya, tapi kan dia tidak langsung stay to the point, menyatakan. Dia bikin singkatan, sehingga orang bisa salah mengartikan. Dan ketika orang takut salah mengartikan kan kadang-kadang orang mengembalikan tolong diterjemahkan secara lengkap. Dan kesempatan itu yang dia gunakan, Gibran, untuk mengkonfirmasi ulang bahwa inilah orang tidak punya kemampuan. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa ya. Padahal, kalau saja Gibran menyampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana, dengan tujuan untuk menggali pemikirannya Cak Imin, akan dapat jawabannya. Karena kan dengan mengatakan bahwa apakah benar Anda melihat litium lebih baik dari nikel, dan bahwa itu nanti akan memberi keuntungan ekonomi lebih besar, lalu bagaimana? Tentu Cak Imin akan bisa jawab. Dan ini, karena kita sekaligus ngomongin debat. Ketika Gibran lagi-lagi mengatakan nikel, hilirisasi, sebagai trademark, sebagai dagangan utama, ini sudah waktunya juga kita mencoba membongkar, mengkritisi apa betul nikel itu seperti yang dia sampaikan. Ini jangan sampai nikel ini jadi mitos baru nanti, mitos tentang nikel dan segala pertumbuhan ekonomi ini. Faktanya, kita sudah bisa lihat publikasi-publikasi di media internasional. Pertama, litium ternyata akan menjadi sumber energi yang baterai yang lebih bagus, yang lebih bisa diandalkan daripada nikel. Nah, ini yang sebenarnya hendak di ide utama dari apa yang dibilang timnya Cak Imin, lalu kemudian Tom Limbong itu, dia mau mengatakan bahwa litium itu lebih bagus daripada nikel. Paling tidak bisa alternatif. Iya, jadi nikel ini bukan satu-satunya. Nah, lalu yang kedua, nanti kan akan ada oversupply. Kalau kita terus nikel, nikel, nikel gitu kan, karena kita sudah percaya bahwa kita menjadi produsen nikel dengan segala hilirisasi itu. Kalau oversupply terjadi, harga rendah, nikel kita tidak ada artinya, lalu kemudian karena harga rendah kita tidak bisa membayar tenaga kerja dengan layak, kita tidak bisa memberikan jaminan dengan lebih baik. Dan lebih buruk dari itu, hutan sudah terlanjur dirusak, lingkungan sudah terlanjur dirusak, ya sudah, kita mendapat kerugian yang begitu besar yang tidak akan bisa kita bertanggung jawabkan. Jadi sebenarnya itu yang harus kita pertanyakan dari soal nikel-nikel itu. Seandainya saja yang diberat bertanya dengan lebih lugas, saya pikir Cak Imen akan bisa, pasti bisa menjawab maksudnya mereka dengan litium baterai itu apa. Tapi ya, karena dia lebih senang untuk tujuannya bukan untuk menggali jawaban, tapi lebih mempermalukan, jadi kita juga gagal mendapat penjelasan tentang itu. Oke, oke, kan menarik yang disampaikan, sebenarnya kalau tema ini kan sebenarnya cukup menarik untuk diperbincangkan, karena ada masalah agraria, masalah tanah adat, kemudian ada masalah food estate, tapi lagi-lagi itu tidak mampu terelaborasi dengan baik karena yang disampaikan Gibran terlalu keluar dari konteks perdebatan yang sebenarnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya operasional menurut saya. Dan hal itu kan sebenarnya itu wilayah yang sangat dibawa. Iya, bukan level presiden dan wakil presiden. Oke, apa sih yang menurut Mbak Oki yang paling fatal dilakukan oleh Gibran itu? Ketidaktahuan Gibran sebenarnya kan terlihat dari ketika dia bilang tambang ilegal akan dicabut izinnya, dia bahkan tidak bisa membedakan legal dan ilegal, gitu kan. Itu hal fatal, kalau itu semuanya harus tahu, presiden, wakil presiden harus bisa membedakan antara legal dan ilegal, kenapa ada pertambangan ilegal, sehingga apa yang harus kita lakukan. Ketika jawaban dia mencabut izin, ya dia nggak paham soal itu. Bagi saya, ini akan menjadi persoalan ke depan kalau kita bicara tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam kita, bagaimana distribusi lahan, investasi, investasi kan kaitannya juga dengan legal dan tidak legal, keberpihak kan, Nah, ini tidak terlihat dari apa yang disampaikan oleh Gibran. Dan bagi saya, kalau dari substansi itu, gitu. Kalau kritik saya terhadap nikel dan hilirisasi kan sudah jelas yang tadi saya sampaikan. Mbak Oki, ada yang menarik nih. Setiap saya lihat pernyataan-pernyatanya Mbak Oki, ada menyampaikan tentang lima mitos untuk Jokowi. Bisa diuresi apa makna sebenarnya itu? Lima mitos Jokowi. Jadi, saya menyampaikan itu, itu tidak terlepas dari keilmuan saya di sosiologi. Itu ada sosiologi pengetahuan yang percaya bahwa cara pemerintah, cara penguasa untuk mengontrol publik itu selalu dengan memfabrikasi pengetahuan. Salah satunya yang akhirnya dipercaya masyarakat dan menjadi mitos. Jadi, walaupun itu bohong jadi dipercaya kira-kira seperti itu? Iya. Sesuatu jadi mitos karena dia dipercaya. Nah, dalam proses Pak Jokowi itu ada lima mitos yang saya telisik. Pertama adalah mitos Pak Jokowi orang baik. Nah, ini sudah dimulai gelombangnya sejak sebelum pencalonan yang priode pertama kan di era pertama itu selalu yang ditompelkan Pak Jokowi orang baik, orang sederhana selalu pakai produk murah-murah harga sepatunya sekian-sekian. Padahal kita tahu Buriana fotonya aja nanteng Dior yang saya tahu harganya berapa sekarang anak dan menantunya juga seperti itu. Jadi, itu pencitra nih ya? Jadi, gini tidak ada yang salah dengan orang pakai tas mahal apalagi beliau pengusaha kan. Tapi kalau dibilangnya dia sederhana Wong Deso kan selalu diterdekatkan. Tapi itu bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya dilakukan kan itu jadi masalah. Dan ketika itu dipercaya orang, orang terbentuk memang betul-betul persepsi Pak Jokowi orang baik dan sederhana itu salah satu fabrikasi mitos terdahsyat di era ini. Berhasil tertanam. Itu kayak setara dengan dulu adalah Pak Harto bapak pembangunan. Setara itu. Seperti itu. Sama mitosnya. Iya, betul. Lalu yang kedua adalah mitos tentang setiap orang punya kesempatan yang sama dalam demokrasi. Ternyata kan enggak? Tadi udah kita urai kalau seorang anak muda yang tinggal di desa bapaknya bukan presiden apakah dia bisa nyaloncawa pres? Belum tentu. Walaupun dia lebih pintar daripada Gibran. Iya, walaupun itu. Jadi bahwa kita punya kesempatan yang sama dalam demokrasi itu mitos semata. Enggak. Buktinya enggak. Lalu yang ketiga adalah mitos pemimpin muda. Mitos bahwa pemimpin muda adalah orang yang bisa merepresentasikan kepentingan anak muda itu belum tentu. Jangan termakan itu. Jangan pilih hanya karena dia muda. Oh, dia yang cocok nih sama aku. Jangan. Yang keempat mitos pemimpin gemoy gitu kan. Ini yang coba dicoba atau diproduksi gitu kan. Setelah orang baik mau dilanjutkan dengan gemoy. Nah, Naruto. Naruto. Tapi yang saya syukurin nih Bang Abraham, ini kan saya apa yang saya akan membukakan dengan 5 mitos ini kan waktu itu sangat viral ya. Nah, salah satu dampaknya adalah saya melihat gemoy ini turun gaungnya. Iya. orang jadi kayak udah tahu kartu truth-nya gitu dan mereka juga kayak mengerim untuk pakai kata gemoy-gemoy gitu. Nah, dan prosesnya perjalanannya kita juga bisa lihat si pemimpin yang hendak dicitrakan gemoy ini melakukan berbagai kebelunderan yang akhirnya membuka watak aslinya. Tabirnya terbuka. Jadi, saya harapkan mitos ini bisa tidak terlalu lama bercokol dalam kesadaran publik. Yang kelima, mitos presiden netral. Jadi, kalau orang presiden selalu bilang bahwa saya netral itu urusan pemimpin partai. Itu urusan partai saya ga ikut ga cawe-cawe. Oke. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian presiden bilang oh itu format debatnya KPU harus diubah. Gitu kan? Atau kita lihat lah sekarang dugaan kecurangan kita dengan kecurangan yang terjadi dengan pengarahan aparat polisi ikut masang baliho tentara ikut foto-foto dan sebagainya. Itu kan bagian dari bukti-bukti bahwa memang presiden tidak netral. Jadi, mitos adalah sesuatu yang dipercaya publik dan sebenarnya apa yang saya coba ingin katakan adalah jangan percaya itu. Jadi, kalau dikatakan presiden netral memang kenyataannya presiden itu ga netral. Jadi, jangan percaya? Jangan percaya dan di titik itulah kemudian kita harus lebih bisa kritis melihat. bisa lebih mewaspadai apa motivasi dari presiden. Apa langkah presiden untuk mengamankan kepentingannya? Kan gitu. Lalu pada akhirnya ketika saya mencoba mengurai lima mitos ini yang ingin saya sampaikan juga ke publik adalah ketika kita tahu bahwa narasi itu sengaja dipabrikasi, mitos sengaja diproduksi untuk mengontrol kesadaran kita, untuk mengontrol kita agar bisa memenuhi sesuai dengan diarahkan sesuai kepentingan penguasa, kita harus lebih berhati-hati terhadap narasi, terhadap fabrikasi video TikTok, fabrikasi pengetahuan. Sekarang kan battlegroundnya ini kan ladang pertarungan kita ini sekarang ditambah lagi dengan sosial media. Oke. Dulu gak ada, Bang. 98 itu gak ada. Sekarang kita harus bertemu dengan konten-konten TikTok, harus bertarung dengan konten-konten itu, itu sebenarnya adalah medium untuk fabrikasi pengetahuan, narasi, termasuk mitos. Jadi, mau gak mau kita harus terus ini mewarnai dengan konten-konten alternatif ini, karena nanti perang narasi ini yang akan membentuk persadaran publik. Jadi, jangan percaya dengan mitos tentang Pak Jokowiak, itu intinya. Oke, kalau begitu menurut Mbak Oki, apa sih yang seharusnya kita harapkan ya, dari konsep-konsep debat, apa yang kita ada harapan bahwa misalnya masalah agraria, kemudian masalah adat, tanah adat. Ini kan sebenarnya kalau kita rangkum ke semua tema-tema itu lebih kepada semacam adanya ketimpangan sosial ya. Apa sih yang seharusnya menjadi PR berat bagi Capres maupun Cawapres ke depan ini? Ya, saya sangat percaya bahwa ketimpangan ekonomi ini akan menjadi akar dari problem demokrasi, kalau ditarik juga kekerasan, toleransi, selama masih ada ketimpangan ekonomi, kita masih akan berhadapan dengan banyak masalah-masalah itu. Nah, untuk itu harus diurai dong soal timpangnya itu karena apa. Salah satu yang paling muncul yang bisa kita pertanyakan hari ini misalnya, ketimpangan distribusi lahan. Ketika ada satu pengusaha bisa menguasai HGU hampir 500 ribu hektare sementara kita rakyat mau punya tanah 100 meter persegi saja susah sekali. Di sini ada ketimpangan kan. Coba bayangkan kalau 500 ribu lahan itu 500 ribu hektare lahan bisa dikelola oleh para petani-petani. Nah, itu kan yang namanya ketimpangan akses, ketimpangan ekonomi itu bisa sedikit mulai teratasi. Tapi ketika itu terus dibiarkan, ya sudah kita membiarkan salah satu bentuk ketimpangan yang nyata dipelihara oleh sistem. Lalu yang kedua nanti dengan ketika kita terus bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Kita ingin mendorong adanya investasi. Yang dipikir adalah gimana agar ekonomi pertumbuhannya meningkat secara ekonomi. Tapi investasinya itu tidak berdasarkan prinsip keadilan. Apa yang terjadi di rempang. Orang yang tinggal di situ dari generasi ke generasi dikasih waktu untuk pindah. Karena rempang akan dibikin jadi pabrik apa investasi dari Cina. Investasi yang tidak berkeadilan diusir orang dari situ. Belum kalau kita bicara di tempat-tempat lain atas nama proyek strategis nasional yang dikejar dan dipamerkan adalah pertumbuhan ekonomi. Tapi nyatanya itu tidak memberi keadilan pada rakyat dan justru memperlebar gap. yang miskin makin miskin yang kaya makin kaya. Nah ini pun kita juga harus bertanya kan apakah klaim kemajuan dari Pak Jokowi itu betul. Apakah klaim pertumbuhan ekonomi itu benar. Kalau saya lihat data gitu kan sebenarnya kan angka penduduk miskin sebelum di era Pak Jokowi dan di era Pak SBY itu sama. Tidak turun. Sekitar 10% itu. Lalu kemudian kita bisa lihat juga angka gini. Kemarin disebut juga bahwa Gibran mau ngejar soal gini. Gini ratio. Tapi faktanya angkanya itu sama juga antara Pak Jokowi dan Pak SBY. Jadi dengan segala klaim kemajuan pertumbuhan ini kita lihat tidak banyak perbedaan. Belum kalau kita bicara utang. Oke. Gitu kan. Ini paling besar. jadi fakta-fakta itu yang harus kita lihat ternyata mengatasnamakan pertumbuhan mengatasnamakan kemajuan itu tidak serta-merta memberikan keadilan pada rakyat. Oke. Kemudian yang juga diandalkan oleh pemerintahan ini kan proyek nasional masalah food estate. Apakah menurut Mbak Oke food estate itu justru memberikan rasa keadilan bagi petani kita atau justru sebaliknya? Pertama adalah ini juga sebuah klaim yang harus dicari tahu faktanya. Kan selalu dibilang klaim food estate itu berhasil. Oke. Akhirnya bisa memenuhi kebutuhan pangan. Oke. Tapi kalau kita lihat di lapangan ternyata panen gagal misalnya. Kan berarti ada kebohongan di situ kan. Sesuatu yang diproyeksikan untuk bisa memenuhi kebutuhan rakyat ternyata enggak. Oke. Lalu yang kedua food estate itu kan jelas mengolah lahan yang seharusnya diperuntukkan bukan untuk food estate itu. Ada perusakan hutan di situ. Ada lagi-lagi soal lingkungan yang terancam. Nah dampaknya itu nanti akan kalau kita bicara lingkungan itu kan dampak jangka panjangnya ini yang harus kita beri perhatian. Jadi food estate sudah panenya gagal lingkungannya dirusak. Belum kalau kita bicara kenapa sih food estate di bawah kementerian pertahanan. nanti bisa ditelusir juga follow the money-nya kayak gitu jadi panjang follow the money follow the suspect-nya oke Mbak Oki menarik ya kalau kita lihat bahwa problem masalah lingkungan juga diperdebatkan dan Caimin sempat mengumumkakan tentang etika lingkungan menurut perspektif Mbak Oki tentang etika lingkungan yang sempat dilontarkan Caimin itu sebenarnya mengandung makna apa? itu bagian favorit saya dari debat jadi the best line dari Caimin dari semua cawa pres menurut saya adalah soal etika lingkungan dan itu juga kalau kemarin saya bikin nobar dan ditanya oleh moderator dipaksa untuk memberi nilai saya bilang berkat etika lingkungan Caimin saya beri B plus Pak Mahfud B ya Gibran karena saya bermurah hati C lah tapi kalau dosen lain Gibran bisa F gitu kan fail mulai soalnya saya ngajar juga ini Mbak Oki kalau F itu sudah tidak ada artinya jadi berkat etika lingkungan akhirnya Caimin di mata saya terbaik kenapa? karena saya percaya bahwa paradigma pembangunan harus memperhatikan etika lingkungan seolah-olah ngomongin etika lingkungan itu dikiranya hanya nyindir soal MK itu kan hanya nyindir soal etik-etik yang dasmo etik kemarin itu tapi enggak etika lingkungan yang disampaikan Caimin itu memang fondasi substansial yang harus kita bicarakan kalau kita belajar studi lingkungan oke filsafat etika lingkungan itu sedang berada pada kita upayakan untuk diarus utamakan dalam kebijakan kita kita dengan etika lingkungan kita tahu bahwa pembangunan itu harus memperhatikan dampaknya pada lingkungan oke dengan etika lingkungan kita jangan hanya bicara kepentingan manusia tapi juga kepentingan hewan-hewannya oke kepentingan ekosistem kepentingan bumi iklim dan sebagainya jadi etika lingkungan itu harus harus menempel dengan paradigma pembangunan kebijakan apapun yang diambil pemerintah harus memperhatikan etika lingkungan nah etika lingkungan muncul disampaikan oleh Caimin walaupun sayangnya upaya untuk mengelaborasi tidak terjadi karena ya calon lain juga tidak bicara etika lingkungan ya harusnya kan itu dikejar dipertanyakan dan terjadi dialog sehingga kita tahu nih visi masing-masing calon ini apa nih tentang etika lingkungan jadi bagi saya memang sudah selayaknya sudah mendesak kebijakan pembangunan kita harus memperhatikan mengadopsi prinsip etika lingkungan apakah menurut Mbak Oke pemerintahan sekarang ini tidak mengadopsi tentang etika lingkungan termasuk kalau kita bicara tentang proyek IKN iya ya itu kan bukti nyata yang perlu kita lihat apakah sudah ada aplikasi etika lingkungan dalam kebijakan kita ketika kita bicara IKN lalu kemudian jawabannya adalah oh nanti IKN itu akan menjadi kota hijau kita kan ini kan sebuah jawaban yang seperti hanya memberi bungkusnya saja ke kita gitu kan tidak betul-betul menjawab pertanyaan misalnya IKN dibangun di sebuah wilayah yang seharusnya itu hutan ketika kita nanti membangun di tempat itu memindahkan manusia bagaimana kemudian nanti dampaknya bagaimana sustainability-nya apakah sudah sesuai dengan kajian yang saya tahu dulu itu kan draft akademik naskah akademik untuk membuat IKN itu pun itu tidak melalui proses yang semestinya oke undang-undang IKN itu di proses secara tergesa-gesa raskah akademiknya penuh masalah yang artinya dampak lingkungan prinsip sustainability etika lingkungan itu belum benar-benar dilakukan benar-benar diadopsi dan menjadi paradigma pembangunan IKN nah lalu kalau kita tarik ke yang lain-lain ya tentu kita bisa lihat bagaimana soal upaya untuk pembangunan ekonomi mengejar pertumbuhan itu kerap sekali mengabekkan prinsip lingkungan wadas itu kita harus menyebut ya kasus-kasus itu sebagai contoh karena itu terjadi di era pemerintah sekarang kendeng yang waktu itu sampai ibu-ibu demo sekian lama karena tidak mau ada pabrik semen dibangun di situ ini kan juga contoh bagaimana rencana membangun pabrik rencana untuk membangun sesuatu tidak memperhatikan dampaknya pada orang-orang di sekitarnya ini kan yang protes orang-orang yang tinggal di situ orang-orang yang merasakan dampaknya langsung kalau mereka kemudian melakukan demo sekian lama berkepanjangan ujuk rasa menolak pembangunan itu karena mereka betul-betul merasakan dampaknya dari pembangunan itu jadi memang etika lingkungan itu belum menjadi bagian dari kesadaran dan belum menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan di Indonesia oke berarti konkretnya bahwa presiden yang terpilih nanti harus memperhatikan itu ya oh harus harus sekali ini lingkungan ini sudah menjadi masalah penting kita kita sudah menghadapi ancaman-ancaman nyata dengan segala bukti yang terjadi sekarang dan kalau kita bicara voter nih ini saya mau sedikit politik praktis dari sisi capres dan cawapres agar lebih serius berdasarkan survei anak jensi ini sangat peduli soal lingkungan mungkin karena exposure issue ya jadi sekarang ini kan dibentuk oleh global media yang selalu bicara soal lingkungan lalu ada ikon ikon selebriti aktivis dunia yang juga speak up tentang lingkungan jadi anak jensi ini lebih peduli karena mereka juga tahu bahwa ini nanti akan langsung mengenai mereka jadi kalau capres capabres mau terpilih mereka harus betul-betul memperhatikan isu lingkungan tapi kan ironi milenial kalau Gibran itu kok dia tidak banyak berbicara tentang etika lingkungan dia gak bicara itu lalu kemudian dia hanya bicara problem zaman now diselesaikan dengan cara zaman now tapi kita gak tahu zaman now itu apa gitu kan jadi banyak hal yang perlu kita gali lagi kalau kita bicara kebijakan ini dan memang kalau kita menyorot calon nomor 2 ya bukan karena sekedar kita benci atau apa tadi kita udah urek kebetulan juga kok ya gimmicknya gesturnya seperti itu tapi lebih dari itu kenapa kita kelihatannya sangat menyorot dia karena dia represent incumbent kan pasangan 02 Pak Prabowo dan Gibran itu adalah bagian yang jelas-jelas mewakili dari pemerintah yang saat ini menjalankan kebijakan dan mereka berkomitmen akan melanjutkan oke artinya kalau di bawahnya mereka ya memang akan seperti ini dan seperti tadi saya sampaikan padahal kita sekarang banyak problem bagaimana kebijakan tidak memperhatikan isu lingkungan itu mengabaikan lingkungan jadi sangat wajar kalau publik itu seperti mau menggali terus ini meminta pertanggung jawaban penjelasan dari pasangan 02 tapi lagi-lagi yang kita tangkap bahwa ketika itu dicoba diarahkan kesana itu kan tidak terjawab sama sekali kita tidak mendapatkan jawaban sama sekali apakah pemerintahan sekarang ini memperhatikan hal-hal seperti itu itu kan tidak terjawab sama sekali Gibran pakai kata yang keren smart farming misalnya kan agar anak muda katanya mau bertani lagi nah ini juga karena saya juga banyak berdialog banyak juga riset di lapangan jadi salah satu hal yang dihadapi kenapa banyak orang sekarang tidak bertani karena mereka tidak punya lahan mau bertani di tanahnya siapa jadi anak-anak muda banyak yang memilih urbanisasi ke Jakarta kerja di pabrik lalu sudah nah satu hal lagi yang perlu kita perhatikan lagi kalau bicara hilirisasi itu jadi trademarknya dia tapi penekanannya Gibran selalu ke industri ekstratif kan industri ekstratif tambang aja nikel timah padahal itu sesuatu yang memang seharusnya mau gak mau harus segera kita tinggalkan dampaknya akan buruk pada lingkungan dan gak sustain oke kenapa kita gak bicara hilirisasi itu tentang produk kreatif oke tentang inovasi kita bisa bikin apa produk-produk elektronik atau kita bisa produksi garment yang bisa diminati dunia itu semuanya hilirisasi yang lebih menantang kreativitas dan inovasi jadi sangat lucu seorang yang katanya anak muda mewakili anak muda mengklaim katanya problem zaman now harus diselesaikan dengan zaman now tapi pikirannya masih tambang ekstratif lalu penyelesaiannya masih ala-ala kolonial kan dulu kolonial para penjajah kita aja tuh yang pikirannya gimana gali-gali tambang nebak-nebak hutan itu pikiran kolonial jadi Gibran ini tidak mewakili pikiran yang kuantum yang melompat pikiran anak zaman now tapi dia mewakili pikiran-pikiran yang konservatif kira-kira seperti ya kira-kira seperti itu konservatif ala kolonial wah berarti ortodoks oke menarik Mbak Oki setelah kita melihat perkembangan semakin hari semakin memperhatinkan kelihatannya kita tidak bisa menghindari lagi yang namanya kecurangan yang begitu masif di lapangan yang berkaitan dengan pilpres ini itu masif dan dipertontonkan secara kasat mata dan yang paling ironi karena seolah-olah rejim ini menggunakan tangan-tangan aparat untuk menangkut kecurangan sehingga ketika kecurangan itu tertangkap atau tercapture dan orang melapor lagi-lagi laporan yang disampaikan masyarakat tidak akan mungkin bisa ditindaklanjuti karena lagi-lagi kekuasaan yang bermain kalau ini terus terjadi ini semacam saluran menjadi mampet gak ada saluran untuk menyalurkan karena semua mentok orang terintimidasi semua orang dalam kondisian tidak berdaya lagi kalau dalam ilmu-ilmu sosiologi itu kan dia akan mencari ruang mencari jalan untuk melepaskan unek-uneknya untuk melepaskan kemarahnya apakah fenomena ini akan terjadi sebelum ke itu ketika kecurangan tidak terbendung kita harus melihat dulu bagaimana sekarang ada proses untuk bisa melegitimasi nanti kalau ada kecurangan itu yang paling saya takutkan sekarang kita bisa lihat di jalanan baliho-baliho spanduk baru yang baru muncul beberapa minggu terakhir satu putaran lebih hemat lebih damai karena toh hasilnya juga sudah ketahuan ini pasti menang nah ini juga cara untuk mengkondisikan psikologi publik mendorong mereka menggiring mereka untuk memilih yang katanya sudah pasti menang gitu kan nah kalau dalam teori psikologi sosial teori sosiologi juga setiap individu itu kan selalu mau masuk dalam kerumunan besar kerumunan ya kerumunan besar mereka mau menjadi bagian dari grup yang lebih besar yang lebih dominan menjadi bagian dari pemenang ketika sudah dikondisikan bahwa ini yang akan menang buat apa dua putaran toh ini nanti yang akan menang nah takutnya mereka akan terdorong di hari H untuk benar-benar ikut memilih yang dikondisikan itu oke nah lalu yang kedua kita juga melihat bagaimana upaya agar betul-betul terjadi satu putaran itu atau at least kalau sudah terpaksa terjadi dua putaran tetap menang itu lewat kecurangan-kecurangan yang nanti kita waspadai lewat aparat kita nggak tahu nanti penghitungan KPU-nya bagaimana nah ketika kita sudah dibentuk narasinya yang ini pasti menang surveinya toh juga selalu tinggi trennya katanya bisa ningkat dan sebagainya pasti satu putaran ketika kecurangan terjadi lalu dianggap loh kan sudah sesuai dengan survei kan sudah sesuai orang semuanya dimana-mana ngomongin memang satu putaran satu putaran lalu diperkuat juga dengan fakta ya gara-gara pengkondisian narasi distribusi narasi dan sebagainya waktu hari H orang terpengaruh untuk memilih itu akhirnya kecurangan yang sebenarnya memang betul-betul terjadi kecurangan itu dianggap legitimate karena sesuai dengan semua yang sudah terjadi ini nah kalau ini yang terjadi nih makanya ini bang ya saya benar-benar nggak tahu apa yang harus kita lakukan apakah gini reformasi saya percaya reformasi unjuk rasa perubahan revolusi itu kan selalu dimulai dari sekelompok intelektual yang gelisah yang akhirnya mau untuk bersuara turun ke jalan lalu akhirnya terjadilah seperti yang dulu reformasi 98 mungkin kalau akhirnya kecurangan sudah nggak terbendung benar-benar terjadi dan menempatkan itu sesuai untuk kepentingan penguasa yang mau nggak mau yang masih bisa memelihara kesadaran keberanian itu harus turun tangan harus mulai bergerak kalau nggak semuanya akan dianggap tidak ada masalah semuanya wajar-wajar aja dan legitimate oke kalau begitu menurut Mbak Oki kita coba membandingkan ya kalau saya mencoba membandingkan kalau salah tolong diluruskan inilah pemilu yang terparah menurut saya setelah reformasi kita diperlihatkan kecurangan itu secara kasak mata dan seolah-olah ini loh aku lakukan kau nggak boleh apa-apa pokoknya kamu ikut aja kecurangan seolah-olah seperti itu dan hampir sebagian masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa untuk sementara jadi merasa terintimidasi merasa dipaksa kebebasannya dirembut kalau menurut Mbak Oki kalau fenomena ini yang menurut saya tadi ini adalah fenomena yang terburuk dalam sepanjang sejarah reformasi apakah kita bisa berharap bahwa pilpres dan pemilu yang akan kita laksanakan nanti itu bisa diharapkan jurdil saya masih terus memelihara harapan jadi saya memelihara harapan jadi walaupun bukti-bukti fakta-faktanya seolah-olah kita takutkan itu akan terjadi saya terus memelihara harapan itu bisa tidak terjadi caranya adalah dengan kita membicarakan ini misalnya dengan kita terus menyuarakan ini kepada publik kita membuat gelombang narasi yang tidak kalah besar bahwa ini loh ada ancaman kecurangan ini loh jangan sampai kita termakan dengan kampanye dengan rayuan satu putaran dikatakan bahwa katanya kalau dukung yang kalah yang suaranya kecil itu nanti suaranya hilang itu kan bentuk propaganda yang jelas-jelas tidak betul yang jelas-jelas menyesatkan membodohi ya membodohi jadi suara setiap orang itu mau buat siapapun tetap berharga nah tapi kalau itu dipercaya oleh masyarakat betul-betul masyarakat akan milih yang sudah pasti menang saja apalagi dengan narasi penghematan itu juga harus dibetulkan nih Bang emang betul bahwa dua putaran itu pemborosan itu kan sudah dianggarkan sudah ada anggarannya sudah ada budgetnya sejak awal reformasi ketika kita tahu bahwa sistem pemilu kita adalah pemilu langsung lalu kemudian nanti ada dua putaran jika belum 50 plus 1 kita sudah tahu akan ada budget putaran kedua berbeda halnya kalau aku jabat presiden lalu tiba-tiba ah pengen ibu kota baru deh nah itu baru budget yang tiba-tiba muncul lalu kita bicara pemborosan nah untuk ini gak ada urusan pemborosan ketika kita bicara demokrasi dan pelaksanaan pemilu jadi jangan termakan dengan itu nah jadi saya masih sangat berharap pemilu bisa jurdil kecurangan-kecurangan yang kita sudah lihat tanda-tandanya ini tidak betul-betul berhasil menjalankan misinya untuk memenangkan seseorang dan cara yang bisa kita lakukan adalah memperbesar gelombang kemarahan kegelisahan dari publik sehingga publik bisa benar-benar menjadi pemantau yang menghantui gitu kan menghantui mereka-mereka yang berniat curang ini dan sedang melaksanakan kecurangan oke bagaimana dengan silent majority yang menurut saya ini kan menjadi kunci sebenarnya di hari-hari akhir ya setidak-tidaknya dia akan bisa mempengaruhi apa yang sedang terjadi sekarang kalau menurut Mbak Oki apa kira-kira yang terjadi jadi silent majority itu kan juga orang yang pertama misalnya belum menentukan pilihan mereka sedang menimbang-nimbang mereka punya preferensi dan saya juga percaya silent majority itu justru bisa jadi rasional voter oke mereka orang yang bisa membuat keputusan dengan melihat perubahan dengan melihat fakta debat oke dengan melihat video-video yang kita produksi nah jadi kita bisa berharap justru silent majority itu akan membuat keputusan yang rasional tapi lebih dari itu juga kalau kita belajar teorinya gitu teori perubahan sosial kita akan melihat mereka yang menggerakkan itu memang akan selalu datang dari kelompok intelektual oke yang menjadi agency itu memang pasti kelompok-kelompok yang bukan yang dinamakan silent majority itu oke tapi grup yang jumlahnya bisa jadi tidak sebesar silent majority tapi terus bisa menggelorakan menggerakkan memberi kesadaran pada silent majority itu yang terjadi di reformasi 98 orang yang turun ke jalan menduduk MPR itu kan gak ada seper ya hanya berapa persennya dari jumlah penduduk Indonesia tapi perubahan terjadi karena ada kelompok-kelompok intelektual mahasiswa-mahasiswa yang bergerak turun ke jalan dan akhirnya menularkan semangat harus ada perubahan dan terjadilah reformasi 98 itu jadi silent majority masih bisa dipengaruhi masih bisa dibentuk tapi disini kuncinya adalah para intelektual para kelompok masyarakat kritis untuk terus bersuara dan kalau boleh saya sedikit menitipkan juga nih mumpung disini nih ini kan kita tahu ada pejabat-pejabat publik yang mungkin dalam hati nuraninya itu tidak sepakat dengan apa yang terjadi ini banyak itu Mbak banyak tapi mereka tidak mau bersuara takut kali ya karena takut bisa juga mungkin tidak mau kehilangan jabatan ya setahun lumayan lah nah padahal menurut saya kalau mereka bisa menunjukkan itu itu akan menjadi sebuah gestur yang membuat publik jadi sadar oh ada sesuatu yang ada sesuatu yang memang kita tahu ada yang tidak benar dan kita harus waspadai kalau juga pejabat-pejabat publik itu bisa menunjukkan gestur itu yang mau berbuat curang ini juga akan lebih hati-hati gak akan membabi buta nah ini yang saya lagi look forward gitu loh bisa gak bisa gak mereka ini di detik-detik yang sudah cukup memprihatinkan terparah sejak 98 ini ikut menentukan arah bangsa jadi nanti bentuknya macam-macam nih Bang kalau sekarang ini gosipnya misalnya udah ada menteri yang mau mundur tapi belum juga ada yang mau mundur kan sebenarnya kan itu salah satu nah saya gak tahu deh kayaknya Bang Abram punya banyak bocoran saya menerima telpon tapi mereka masih takut-takut takut untuk mundur tersandra ya ini real politik kita ya sebuah kenyataan yang kita juga sedih gitu kalau setiap orang ternyata tersandra punya sesuatu yang ditakutkan ya akhirnya dia yang berkuasa ya bisa melakukan kesemina-menaan karena mereka tidak berani bersuara nah saya gak tahu nih ini Bang Abraham justru yang harus semakin gencar nih yang ngomongin soal bagian ini makasih Mbak Oki ada yang menarik kalau kita bicara tentang silent majority kemudian kita bicara tentang gerakan perubahan yang mungkin kalau kita mengistilahkan itu people power kedengarannya sih kalau kita sebut people power kayak ngeri pada biasa aja biasa aja people power kita melihat sudah 800 lebih kampus mulai melakukan mimbar-mimbar gerakan-gerakan yang menurut saya misalnya di lapangan membagikan poster-poster tentang dinasti politik mereka mulai menghimbau membangun kesadaran masyarakat agar peduli bahwa ada ancaman yang berbahaya yaitu tentang politik keluarga kalau kita pakai istilah politik dinasti masih banyak orang yang gak mengerti di kampung politik keluarga ini kan membahayakan karena menjadi sesuatu yang tidak adil bayangkan orang mungkin yang ada di pelosok mungkin dia lebih pintar bahkan cerdas tapi ketika dia tidak punya akses dia cuma anak seorang petanya atau nelayan dia bukan anak siapa-siapa maka kalau praktek politik keluarga terus berkembang maka orang-orang yang pintar yang berada di pelosok tidak akan mengunikin jadi pemimpin inilah yang menurut saya akan disuarakan terus oleh teman-teman di kampus 800 lebih kampus sudah bergerak dan Mbak Oki pasti tahu karena Mbak Oki juga salah seorang pengajar di Universitas Gajah Mada apakah ini bukan cikal bakal untuk pada akhirnya kalau gerakan ini membesar terus ini mengarahkan kita seperti peristiwa tahun 98 kan Mbak Oki pernah menulis di buku tentang itu tidak tertutup kemungkinan saya rasa kalau gerakan ini terus konsisten dan terus membesar salah satu yang bisa kita lihat sekarang kan kepercayaan publik pada Pak Jokowi itu kan anjlok belum ada survei kemarin kan terakhir survei yang selalu yang dipakai legitimasinya itu kepuasan kepuasan publik sekarang di setengah anjlok ini belum ada real angka yang bisa kita pegang tapi kan gini juga ketika kepuasan publik 80% itu terjadi yang dulu itu ya itu cikal bakal dari semua yang sekarang kita alamin itu kan bagian dari upaya sistematis untuk menyiapkan apa yang kita alamin nah kalau suara publik yang terus mempertanyakan Pak Jokowi pemerintah hari ini segala hal yang kita anggap kecurangan-kecurangan ini terus kontinu politik keluarga ya politik keluarga dinasti politik ini terus ini saya pikir tidak tertutup kemungkinan itu akan terjadi tadi kan Bang Samad bilang bahwa suasana hari ini mirip-mirip situasi pada itu saya rasa itu sudah terasa ya kalau saya kalau ngelihat guru bangsa turun gunung bikin sudah menyuarakan keprihatinan apa-apa ini kan persis step by stepnya seperti yang dulu terjadi di 98 nah nanti kita bisa lihat sebenarnya seberapa jauh kenekatan untuk melakukan kecurangan itu nah di titik yang kenekatan sudah tidak bisa lagi di bendung ini bahwa segala cara akan digunakan saya pikir di titik itulah kesabaran publik akan habis dan ya kemarahan itu akan lebih terkonsolidasi untuk perubahan oke Mbak Oki sebagai pakar sosiolog nih apa plus minus ya ketika kemarahan publik itu sudah terakumulasi dan menemukan menemukan jalannya menemukan jalannya itu jangan dipersepsikan sebagai jalannya negatif belum tentu ya mungkin jalan positif apa plus minusnya Mbak ya kemarahan publik itu saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang mengerikan oke dan hal yang akan membuat bangsa kita mundur oke kemarahan itu masalahnya kan emang kita mengidentikan kata kemarahan dengan bakar-bakaran padahal bukan di situ sebenarnya enggak jadi kemarahan ini kan ekspresi ketidakpuasan puncak kritik yang mungkin disampaikan dengan unjuk rasa dengan sekarang ada sosial media dengan segala suara di sosial media jadi itu rasa kemarahan publik hal positif kalau kemarahan publik sudah sedemikian terkonsolidasi adalah kita bisa mencegah bangsa ini jatuh ke otoritarianism kita bisa mencegah kecurangan terjadi dan lebih dari itu kita bisa menyongsong era perubahan baru jadi sejarah masyarakat sejarah dunia perubahan itu selalu ditandai dengan kemarahan kemarahan dan kegelisahan kegelisahan jadi kalau publik marah itu pasti akan mendorong dan mempercepat adanya perubahan definisi perubahan itu bukan sekedar rezim berganti presiden berganti perbaikan sistem ada siapa tahu kalau redistribusi lahan sudah bisa semakin baik kalau publik benar-benar marah ini kan belum sebenarnya kemarahan publik masih sporadis belum bulat jadi kemarahan publik justru sesuatu yang saya selalu tunggu dan itu yang kita harapkan jauh lebih baik daripada ketika publik apatis atau ketika publik isinya hanya memuja-muja penguasa jadi demokrasi hanya berjalan jika publik terus gelisah dan terus marah itulah mungkin yang disebut kalau di dalam ilmunya Mbak Okini sosiolog bahwa manusia itu bukan kerumunan bukan kerumunan seperti binatang tapi dia punya akal sehat punya akal pikiran yang bisa melakukan sesuatu yang bisa merubah secara signifikan kira-kira seperti itu kira-kira seperti itu jadi saya selalu percaya untuk menuju kemajuan gitu kan progres itu memang harus ada perubahan yang meliding perubahan ini kan masyarakat publik karena mereka kita tidak puas dengan situasi hari ini nanti kan saya harapan saya kalau publik sudah marah banget nih misalnya contoh paling kecil KPK itu harus dibenerin dong saya ini kan mengikuti banget nih KPK itu dari awal tuh Bang dari zaman ketua pertama lalu sekarang kita lihat apa yang terjadi sekarang ini kan gak bisa dibiarin nah publik tuh harusnya marah melihat KPK institusi demokrasi yang dibangun pasca reformasi untuk membangun Indonesia yang anti korupsi diacak-acak kayak gitu dihancur leburkan nah ini harus ada kemarahan publik untuk merevitalisasi KPK untuk membangun kepercayaan pada KPK lagi sekarang orang melihat KPK gak percaya gak ada rasa ininya gitu Mbak Ki sebenarnya kemarahan itu pernah terjadi ketika revisi tahun 2019 ya itu ada reformasi di korupsi mahasiswa turun tapi itu kan direfresi cepat ya oleh pemerintahan dan ya banyak korban kalau kita lihat banyak yang meninggal mahasiswa ada yang ditangkap kan diperiksa ada yang meninggal apakah saya khawatir kalau misalnya kemarahan dalam arti positif ini belum terkonsolidasi dengan matang ini akan terjadi di tahun 2019 kemana reformasi di korupsi yang akhirnya tidak sampai ke final ini ya masalah ya dengan bukti apa yang terjadi dengan revisi UU KPK termasuk dengan Undang-Undang Cipta Kerja kita ini dihadapkan pada dalam bahasa saya pemerintah dan terutama presiden dan DPR yang bebal mereka ini tidak mau mendengar seharusnya kan demonstrasi dalam skala apapun kemarin tidak bisa lagi disebut demonstrasi kecil sebenarnya yang terjadi sudah cukup sudah cukup memberi daya tekan tapi tidak didengar Cipta Kerja disahkan diam-diam di saat kita tidak melihat revisi UU KPK terus terjadi begitu saja dan korban terus berjatuhan berjatuhan nah lemahnya sebuah gerakan adalah memang kita seringkali nafasnya pendek energinya energinya pendek nah itu makanya butuh yang namanya tadi konsistensi dan butuh konsolidasi kita tidak bisa berhenti sebelum apa yang kita inginkan tercapai nah kemarin itu justru memang ini yang juga salah satu catatan saya pikir dalam gerakan masyarakat sivil kita justru ketika kita gagal memperjuangkan lalu berhenti memang pemerintahnya bebal lalu ya itu kondisinya memang kita juga nafasnya tidak sekuat itu jadi ketika kita berusaha untuk menghalau Cipta Kerja begitu Cipta Kerja disahkan yaudah kita akhirnya terpaksa menerima itu kita mau menghalau revisi UKPK begitu akhirnya disahkan ya kita juga melemah mundur ya itu catatan buat kita semua sih buat saya yang juga bergerak bersama teman-teman di masyarakat sipil gitu kan kita ternyata belum punya daya dobrak tapi saya pikir juga setiap bentuk gerakan itu pasti ada titik turning point dan situasi setelah pasca MK ini kita bisa merasakan geliat kegelisahan suara-suara itu kembali membesar dan saya harapkan ini kita bisa lebih solid lagi dan bisa nafas panjang untuk mencegah yang terburuk terjadi Mbak Oki istilah tempo anak haram konstitusi yang disematkan kepada Gibran menurut Mbak Oki dari kacamata sosiologi apa bahayanya kalau ini menjadi kenyataan dan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden anak haram konstitusi dan produk gagal reformasi istilah istilah tempo iya ini kalau sampai dia terpilih karena legitimasi dia di mata publik itu juga dipertanyakan kita gak akan mandang dia sebagai seorang pejabat publik yang bisa dipercaya kita tidak akan melihat dia sebagai orang yang bisa kita titipin amanat nah disamping itu yang patut disayangkan kalau itu kan dari sisi pejabatnya capres dan cawapresnya kalau dari sisi yang paling disayangkan adalah MK oke sebagaimana KPK MK sekarang juga kehilangan kepercayaan publik oke nilainya dulu itu kita melihat MK itu sebagai garda kita dalam mempertahankan konstitusi kan kalau ada banyak harapan di sana iya jadi saya merasa bentuk revolusi yang bisa dilakukan gitu kan secara di bidang konstitusi itu lewat MK oke dengan kita menuntut tapi setelah kejadian itu hilang trust publik dan itu adalah kerugian terbesar kita paska reformasi jadi anak haram konstitusi produk gagal reformasi itu sebenarnya adalah bentuk ketidakpercayaan publik pada proses demokrasi dan institusi demokrasi paska reformasi dan kalau itu yang terjadi sekarang ya itu kemunduran besar bagi reformasi kita dan bagi demokrasi kita terima kasih banyak Mbak Oki sudah memberikan kita informasi pencerahan dan edukasi mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Oki ini dapat membuat masyarakat atau netizen kita menemukan jalan kebenaran yang ada di depan mata sehingga mereka mampu melihat sebuah kebenaran dan mampu melihat pemimpin yang akan hendak dipilih di tanggal 14 Februari agar kita bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas bukan pemimpin yang abal-abal sampai ketemu di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati